Doa ini dia, semoga kita bisa kerja bareng lagi Sekarang kan lagi bener-bener lagi mencar-mencar ya Kerjaannya masih Senin Jutangki, Kamis bola Sering-sering juga Cuman lagi mau ada Liga kan Jadi ya kita lagi perbanyak main bola Liga apa tuh? Liga Tobagoe, season 3 Artinya Tobagoe doang atau emang ada Khusus member Tobagoe Yang udah main kan Dari awal sampai akhir Di semua kita yang temen-temen doang Sehingga ada orang luang Kerjaannya ke apaan? Dari minggu Awal mainnya minggu Minggu itu apa? Minggu itu di tanggal 20 Tiga tahun Tetap disini kah? Atau tempat lain? Senain atau di Disini, cuman disini doang mainnya Ada tim apa? Akhirnya ada orang lain selain Tobagoe Mungkin ada request dari siapa Dari pemain siapa Gak ada Kita cuma internal Tobagoe doang Jadi kita gak pake orang dari luar Gak pake tim dari luar Jadi khususnya Tobagoe doang Berapa tim terkenanya? Kurang lebih delapan tim ya Dan sponsor utama kita Apaya setelah Tobagoe doang Jadi ya emang tradisi kita Setiap bulan itu Setiap tahun itu ada Liga Jadi Liga Tobagoe doang Kita bersama Putra juga Termin juga nih? Main Alhamdulillah bareng kita Jadi Bang Putra setiap mamaku Aku Bang Putra Dan Liga Total ada berapa tim? 8 Sabar Padahal senior sabar Hadiah-hadiahnya nanti itu Yang diberikan Wah hadiahnya Cukup Cukup luar biasa ya Sampai pemain Sekolah Tim Nas aja Langsung bilang Liga Tobagoe ini Liga terbaik lah Karena emang Sponsornya juga luar biasa Pemain-pemainnya juga luar biasa Kita ada pemain dari Tim Nas XTX Capitan Tim Nas Sudah ada pemain selanjutnya Sudah ada teman-teman yang Kalau udah tau Hadiah utamanya Berapa sih? Nah belum disebutin Sama manajemen Cuman ya lumayan lah Yang sebelum-sebutnya juga Udah lumayan Pasti ya Cukup menggiurkan Untuk pemain-pemain Bisa membantu MKM Belum kata Kemain-pemain yang Udah Di dalam Memang Tobagoe punya tim sendiri Misalnya Kayak lu di timnya Apa namanya Jadi kita sistemnya kocok Jadi kayaknya Di Tobagoe itu ada Misalnya kita 70 pemain Di acak Jadi Disatuin Satu grup Satu grup itu ada 11 pemain Jadi dia Dikasih nama Dikasih nama Daus itu Daus itu gak daus Daus ikut gak daus Bang daus apa? Dulu Abang tahun juga dia Tapi dia Sering main juga Di Tobagoe Oh enggak Tumpah hari ini juga Kak Adlin ikut turun main juga Karena kan emang Kewajiban Yang ikut ramen ini Yang sering-sering main aja Jadi ya teman-teman Yang udah lama gak lain Yang tersamain Akhirnya sekarang bisa Bener gak sih Infonya bahwa lu Sekarang sudah jarang Amat tim gestrik itu Jarang ketemu lagi Karena sibuk masing-masing Apa tuh? Ya tim gestrik kebetulan Emang kayak hari Aku lagi sleeping Aku lagi ngurusin bisnis Pergi Solo Solo Jakarta Dan Bilar juga lagi Sama Dede Lagi menangkan Lagi jarang ketemu Tapi kita tetap ada geruk Kita setelah bergeruk Bisnis apa? Bisnis batik Batik Oh masih meneruskan Batik yang amarin ya? Enggak ada Mau buka bisnis baru Gak tadi? Belum Kuliner itu gimana kabarnya? Kuliner jalan Jalan Flamen ya? Palang-tila Tapi hari ini Bilar juga gak datang main ya? Bilar lagi temenin Dede Kan tadi baru Ikut turnamen gak sih Dede? Ikut Ali Kemarin kan lu bilang Ada main film Film-film apa sih? Oh iya Itu film Nagi dan Dicita Yang kita syutingnya di Solo Nanti tanggal 8 Desember Maka luntik Dan dalam premiernya Tanggal 1 Desember Nanti di episode 2 Pemainnya siapa lagi? Pemainnya ada Marsha Arwan Ada Irzad Ada Sujiwo Tejo Ada Wanda Hara Dan ada Wanda Hamidah Dan ada beberapa Pemain-pemain Lu sendiri Sebagai apa disitu? Sebagai dokter Satrio Jadi dokter Satrio itu Adalah Seorang laki-laki Yang dijodohin sama Ajeng Anaknya Ini Apa disujui Ini pertama kali lu main film atau Enggak Udah udah beberapa kali Ada proyek bareng Tim Geyser Kelayu gak sih? Doain ya Semoga kita bisa kerja bareng lagi Sekarang kan lagi Bener-bener Lagi Mencar-mencar ya Terjaannya masih Di kelas ini Jadi Pasti Pasti kita bakal Bareng lagi Tapi belum ada planning ya Dari sekarang Sekarang itu masih Kayak ulang tahun Ulang tahun GSB Gitu Terlalu terayain Seperti apa Ya Kayaknya teman-teman Kemarin yang ulang tahun Kita bisa ngumpul bareng Nanti kedepannya Sampai ulang tahun Pasti bakal ngumpul bareng Mungkin terakhir ketemu Haris Kapan? Kayaknya yang paling jarang ketemu Haris Maksudnya yang paling jarang muncul tuh Haris Karena lagi sibuk ya? Iya Iya Aku ketemu Haris tuh kemarin Kalau gak salah dia acara Premier juga Sebelum dia stripping ya Dua minggu yang lalu Kemudian kita tetap kotak-kotak Karena kita punya group ya Apa sih membuat lu Solid Karena kita merintisnya dari awal Bareng-bareng dari awal Kalian Jadi kita tahu susahnya bareng Kita sempat makan satu piring bertiga Kita sempat tidur bareng tiga Rasain lah ketika lagi di Posisi yang sekarang Ketika ada sesuatu yang kalian saling mengingatkan Tapi Kalau misalkan Maksudnya kalau kalian kumpul Tidak pasti dibahas kerjaan Atau cuma cerita-cerita Kerjaan yang pasti nomor satu Dan yang kedua Cerita Tapi kalau tadi gue gini Gini-gini Banyak lah Banyak kalau yang kita ceritain Tapi Di antara Trio Gensel ini kan Yang baru berumah tangga Bilar aja nih Ada yang mau nyusul lagi gak kira-kira? Adik Haris deh Haris dulu katanya Haris dulu kayaknya Haris dulu Karena udah Fiver-fiver dia seperti Doain aja ya Semoga yang terbaik lah Terbaik lah Semoga yang lebih seks Bisa berumah tangga semua Punya anak-anak Sampai anak-anak Sampai anak-anak Sampai Lu sendiri belum ada bersiapan nih? Ada dong Tapi ya pelan-pelan lah Hidup kan butuh Kemapan dulu Butuh kelebar Kemapan dari mana Ada punya apatik Ada punya kuliner Rumah Ada punya Mobil juga punya Apaalnya kurang kemapan Masih ada yang harus dikejar dulu Masih ada yang harus diselesaikan dulu Tapi pasangan sekarang udah punya kan? Udah Ada lah yang menemani Ada yang menemani sekarang Berarti semuanya sekarang udah ada pasangan ya Abang Haris juga udah ada pasangan Adi juga udah ada pasangan Gimana deh Kalau mungkin suka tuker pikiran Tentang Kan biasanya kalau sharing kan pasti tentang Tumat tangga Atau mungkin hubungan Gitu Tentang Bitu kertian Paling kan nanya Biaya nikah berapa sih bro? Tentu undangannya siapa? Banyak Tentu undangannya kayak gitu lah Plain-plain ke depan Banyak